History and Culture Museum As you can see, the interior looks brand new Okay teman-teman, balik lagi di The Morsel Dan selamat datang di game Hongkai Star Rail Oke, jadi misi yang sangat menyenangkan teman-teman Sudah habis dan sudah berakhir Itu kumpulkan bendang langka di Museum Kota Beku Ini misiku sudah selesai Dan disini aku akan langsung ikuti dan kasih ujur ke kalian Gimana? Kalau misalkan museum ini sudah komplit sekomplit-komplitnya Yang pertama, kita mulai dari bagian sini dulu Resepsionis Kalau misalkan sudah komplit, kalian akan dapat posisi seperti ini Kumpulkan bendang langka Kota Museum Kota Beku Morsel 2 Kamu telah bekerja sebagai manajer paru waktu selama 60 hari Selama itu kamu sudah membangun memulihkan kejayaan Belobok History dan Kultur Museum Terima kasih untuk kerja kerasmu Semoga perjalananmu penuh dengan keajaiban katanya Kalau kita lihat kumpulan bendang langka Sudah dapat potongan meteor Lukisan cat minyak Pemandangan Belobok Meriam Pusat energi mekanisme Radio antik Nah, lalu untuk nomor 2 Terminal kontrol otomaton Lukisan cat minyak Pemandangan Great Mine Lukisan cat minyak Pemandangan Golden Theater Lampu meja antik Sudah komplit Lalu, patung seni gear Kebijaksanaan Nah, ini ada model otomaton spider Otomaton hound Jam terbang Set terminal Informasi dan layar monitor Model otomaton beetle Dan yang ini Tongkat baseball trailblazer Sudah baru belum diklaim nih ya Lalu ada proyektor mikrofilm Terus ada tombak Alisa Ren Ini Ini yang sekarang kita pakai di MC Api Nanti kan MC kita mau jadi pindah MC Hunt ya teman The Hunt Itu bisa jadi Aku nggak tau senjatanya apa Ada kemungkinan bisa nanti museum ini akan lebih gegil Di-expand lagi teman-teman ya Lebih nambah lagi Terus ada potret Supreme Guardian Kokolia dan putrinya teman-teman ya Ini Kalian loh Barang replika Dari Kokolia Ran dan putrinya saat ini simpan di Clifford Fort teman-teman ya Punyanya si Bronya dan juga emaknya ini Jujur teman-teman ya Pas ku dapet ini misinya Jujur agak sedih sih Terlebih karena emaknya si bronya Juga udah Udah meninggoy teman-teman ya Udah jadi abu Lalu teman-teman Di hadiah waktu terbatas juga Kalian lihat 50-50-50 Disini udah dapet 200 Stellar Jet Disini dapet 200 Stellar Jet Disini 200 Stellar Jet Dan 1 Trick of Destiny Dan disini teman-teman Ada banyak Jadi 3 ini aja udah 600 Ditambahin nih 1, 2, 3, 4, 5 5 x 8 adalah 480 Berarti total dari 1, 2, 3, 4 Dan koleksi barang pameran aja Udah 1.000 teman-teman ya 600 dan 400 1.000 Stellar Jet Jujur ku Awalnya agak skeptis teman-teman Dengan event ini Tapi Yang membuatku semangat Menjalani event ini adalah Hadiah-hadiahnya yang mantap Hadiah-hadiahnya Siapa sih yang gak mau Stellar Jet Banyak kan Mungkin kita akan coba Pindah ke sini Nih Pertama-tama Disini udah komplit nih Ini Lukisannya sudah komplit Disini juga udah ada Nah Disini juga udah komplit Teman-teman Kalian lihat disini Ada si Natasha Ada si Ini Mana nih Oh Kemarin ada si Sampo disana Dia ada Sele Lalu kalau kita kesini Ini teman-teman Ada si bronya Yang melihat foto dia Dan ibunya Ini kalau kita Ibu Sudah lihat belum Makanya kan udah gak Coba kita Ajak ngomong Ah ternyata kamu Morsel 2 Tadi aku Morsel Aku ingin tercengang Sedikit tercengang Salah melihat potret ibu Jadinya mungkin tidak sadar Kamu disini Maafkan aku Apakah aku sudah Mengganggumu Haha Kamu masih tidak begitu Penuh perhatian Pantas saja kamu membantu Tuan Uldan merelevitasi Tuan Uldan bilang berkat Museum ini Akhirnya dibuka Sepenuhnya Jadi aku datang Untuk melihat-lihat Sekarang museum ini Menemukan kembali koleksinya Aduh sedih juga Si bronya Sebagai Supreme Guardian Belobok Aku ingin menganggap Rasa terima kasihku Yang paling tulus Atas nama Belobok Dan seluruh rakyatnya Kita dapat Sleep tight Teman-teman ya Dan ini untuk Gambar lukisannya ya Loh kok Gak kelihatan full Gimana Nah coba Bentar 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 Portrait Kokolia Supreme Guardian Ke 18 Putrinya Bro Tertulis Label Pameran Supreme Guardian Kokolia Membangun Setiap Jiwa Belobok Yang tertidur Dengan Karisma Dan Kemauan Kerasnya Dia Cepat Amat Ya Oke Kalau Kalian Mau baca Boleh Teman-teman Ya Kalau Kalian Mau Baca Nah Nah Ini Dia Yang Lagi Kita Pegang Lalu Di Bagian Sini Ada Untuk Bagian Tongkat Baseball Tentu Trailblazer Tipe Destruction Lanjut Disini Ada Layar Yang Ganti Ganti Nah Itu Pela Kecil Pela Versi Mini Pela Masih Bocil Disini Kalau Kita Klik Map Disini Bisa Nggak Keluar Pokoknya Intinya Kalau Lihat Di Map Sudah Komplit Teman-teman Apa Oke Oke Daripada Kita Cek Yang Tidak Jelas Kita Lanjut Yang Ini Dari Ruang Musim Satu Ini Kita Dapat Berapa Total 5 Kita Tambahin Dulu Kita Dapat 5 Lalu Yang Ini Kita Dapat 4 Berarti Kita Tambahin 4 Disini Kepake Kalkulator Tapi Kupinggir Dulu Lalu Setelah Kita Tambah 4 Disini Kita Tambah Total Ada 6 Ditambah 6 Let's Go Tambah Lagi Nomor 4 Ditambah 6 Lagi Let's Go Ditambah 6 Lagi Lalu Bagian Orang Orang Ada Sebesar 9 Berarti Ditambah 9 Sama Dengan 30 Total 30 Teman Teman Ya 30 Yang Dimana 30 Kalo 5 Sama Dengan 150 Oke Berarti Total Ada 1150 Dan Dari Perhitungan Gue Kemarin Kita Bisa Dapat 1200 Dan 50 Lagi Kalo Gak Salah Malah Kalo Gak Salah Lebih Dari 50 Aku Lupa Juga Dari Yang Kita Nyalesai Misi Misinya Karena Suka Dapat Stellar Jet Nah Itu Dia Untuk Event Museum Ini Jujur Ini Salah Satu Event Yang Fun Lebih Fun Daripada Si Event Star Hunt Games Lebih Fun Menurutku Lebih Bagus Event Ini Lebih Bagus Lebih Asik Gitu Tapi Yang Ini Hadiahnya Lebih GG Si Dapat Light Con Banyak Tapi Gak Juga Si Yang Ini Stellar Jet Double Came Gak Mau Nanti Dia Masuk Pojok Nostalgia Juga Sama Kayak Si Ini Liga Super Boulder Town Oke Teman Taman Segitu Video Kali Ini Begitu Juga Untuk Museum Semoga Kalian bisa Selesaikan Museum Kalian dengan Baik Dengan Sempurna Dengan Mantap Teman Teman Dan Kucakan Terima kasih Banget Untuk Anda Menonton Sampai Detik Ini Kalian Serhat Luar Biasa Dan Sampai 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 Sampai